Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, kembali memeriksa mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiriastuti, pada Jumat-Tanggal 12 November 2021. Sehari sebelumnya, Kamis-Tanggal 11 November 2021, Bupati Tabanan 2 periode atau dari tahun 2010 hingga 2021 itu sudah memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan dana insentif daerah, DID, Kabupaten Tabanan tahun 2018. Merampungkan pemeriksaan pada Jumat malam, Eka terlihat tengah menelpon seseorang di lobi gedung merah putih KPK. Sesaat kemudian dia langsung menuju pintu keluar gedung dui warna lembaga anti-rasuah. Awak media yang sudah menunggunya, langsung menghampiri Eka Wiriastuti, berusaha menanyakan materi apa yang kali ini disampaikan kepada tim penyidik. Namun begitu tiba di pintu keluar kantor KPK, Eka langsung berlari. Nggak ada disampaikan, warna-warna apa, ucap anak dari Ketua DPRD Bali yang juga politikus PDIP Nyoman Adi Wiriastama itu sambil menengadahkan tangan kanannya ke atas, berusaha menutupi kepalanya dari rintikan hujan. Ada kaitan sama BPD Bali? Tanya awak media. Nggak ada, tadi ngobrolin leak, penyidiknya pingin tahu tentang leak, jawab Eka seraya berlari. Tak lama berselang, mobil jemputan Eka datang. Dia kemudian meninggalkan gedung merah putih KPK. Sama seperti Kamis kemarin, nama Eka pada hari ini tidak masuk dalam daftar pemeriksaan tim penyidik KPK. Dari pemeriksaan terhadap Eka pada Kamis kemarin, penyidik KPK terus menajamkan bukti-bukti dugaan suap pengurusan DID Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018. KPK dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan DID Kabupaten Tabanan, Bali tahun anggaran 2018. Mereka yang dikabarkan jadi tersangka yaitu mantan Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiria Stuti, dosen, ASN, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, staff khusus bidang pembangunan dan ekonomi Pemkap Tabanan, staff khusus Bupati Tabanan periode tahun 2016 sampai tahun 2021, I. Dewa Nyoman Wirat Maja, dan Riva Surya selaku-selaku Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik II, Subdirektorat Dana Alokasi Khusus Fisik II dan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Kementerian Keuangan. Kepastian ketiganya menjadi tersangka terungkap dalam sebuah surat dari KPK. Surat itu berisi permintaan informasi dan penelusuran aset atas nama tiga orang tersebut, dari Kedeputian Bidang Penindakan KPK, Direktorat Labuksi KPK, ditujukan ke Kadis DPM PTSP Kota Denpasar. Surat KPK itu, yang diperoleh Tribunews.com, diterima DPM PTSP pada tanggal 8 November 2021. Mengonfirmasi status tersangka Niputu Eka Wiryastuti, I. Dewa Nyoman Wirat Maja, dan Riva Surya, Ali hanya menyebutkan pihaknya akan mengumumkannya pada saat penahanan tersangka. KPK, kata Ali, berharap publik terus memantau perkembangan kasus dugaan suap ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!